Halo assalamualaikum semuanya aku Alda ditri welcome to happy nom nom jangan lupa like comment subscribe aktifin tombol loncengnya ya Hai guys di video kali ini aku akan berbagi resep cara kita membuat cemilan dari tahu ini juga bisa buat ide jualan ya karena ini modalnya minim banget dan untungnya berkali-kali lipat tapi sebelum mulai aku nanya dulu kalian udah makan kan jangan lupa makan ya Oke lanjut bahan-bahan yang kita butuhkan disini ada tiga buah tahu ini harganya seribuan ya jadi totalnya 3000 rupiah kemudian ada tepung terigu juga ini sebanyak lima sendok makan anggap aja ini seribu ya yang berikutnya ada tepung panir atau tepung roti ini enggak sampai satu on ya kita anggap 2000 aja lalu ada garam setengah sendok teh dan juga air sebanyak 200 mili pertama kita siapkan wadah kita tuang tepung terigunya tambahkan garam ya ini sebanyak setengah sendok teh aduk agar tercampur rata lalu masukkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk ya teman-teman lakukan sampai airnya habis ya hasilnya seperti ini jadi adonannya yang kita butuhkan encer ya kemudian sisihkan nah untuk tahunya ini kita akan potong menjadi dua bagian dulu untuk masing-masingnya ini kita potong lagi menjadi enam bagian ya jadi dari satu buah tahu ini dipotong menjadi dua belas bagian potong semua tahu sampai selesai selamat menikmati step selanjutnya untuk tahunya ini kita aduk ya sampai semua permukaannya terbaluri sama tepung kemudian kita pindahkan ke atas tepung panir eh susah banget ya Nah kita pindahkan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian baluri ya menggunakan tepung panir seperti ini kita guling-gulingkan sampai semua permukaannya rata Nah seperti ini ini cukup oke balik lagi ke tahu lakukan hal yang sama hingga semua selesai ya selamat menikmati sampai jumpa oke ini udah selesai kemudian step selanjutnya kita akan goreng dan ini untuk sisa tepung panirnya sisa segini ya teman-teman jadi nggak rugi kalau jualan ini kemudian kemudian untuk sisa tepung cairnya sisa segini jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin tiga buah tahu dikira-kira aja dikurangi aja ya sekitar 4 sendok itu udah cukup oke selanjutnya panaskan minyak ya kalau sudah panas lalu kita tinggal goreng aja nih tahunya selamat menikmati jangan lupa dibalik ya agar garingnya merata aku menggoreng ya menggunakan api sedang aja ini nah kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini ini udah mateng kemudian angkat dan tiriskan goreng sisanya hingga selesai setelah kita tiriskan lalu kita taruh di wadah ya seperti ini dan ini dia tahu geol krispi ala happy nom nom sudah jadi jadi dari tiga buah tahu aku menghasilkan sebanyak 36 buah potongan tahu kalau misalnya kita jual pertahunya ini seharga 500 maka uang yang kita dapatkan sebanyak 18.000 barusan aku udah hitung untuk modalnya yaitu sebanyak 7.000 rupiah ya nah kalau kita kurangi pendapatan hasil pendapatan kotornya dipunai modal awalnya dan labanya ketemu 11.000 rupiah untuk kerincian modalnya silahkan cek di description box ya teman-teman jadi kalau kalian misalnya mau jualan ini ini enggak rugi ini malah nguntungin banget bukan cuma nguntungin tapi rasanya ini enak banget sebenarnya tahu ini aja udah enak banget ya tapi kalau misalnya teman-teman pengen ada varian yang lain boleh lah ya ditambahin bumbu tabur seperti ini boleh rasa balado spicy atau yang lainnya atau pakai saus sambal seperti ini itu juga bisa ya tinggal get protein aja ke tahunya nah untuk penyajiannya kita siapkan wadah plastik seperti ini ya teman-teman kita masukkan tahunya atau teman-teman boleh pakai kertas terserah ya lalu kita tambahkan bubuk taburnya seperti ini nah seperti ini teman-teman tinggal kita kasih tusukan aja oke sekarang aku akan icip-icip ya aku ngasih tahu ke kalian nah jadi dalamnya akan kopong seperti ini ya teman-teman dan tahu ini enak banget crispy banget kalian harus coba ya dan sekarang aku akan cobain yang ini yang ada bumbunya ya hmm ternyata yang ini lebih enak lagi ya teman-teman kalau ada bumbunya kayak gini aku lebih suka yang ada bumbunya tahu ini enak banget kalian harus coba ya selain modalnya sedikit cara buatnya juga gampang banget dan untuk rasanya udah nggak bisa diragukan lagi oke thank you for watching jangan lupa like, komen, share di media sosial kalian dan buat teman-teman yang baru gabung silahkan langsung klik tombol subscribe-nya aktifin juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan pas aku lagi update video terbaru sampai jumpa di menu selanjutnya have nice deh tetap jaga kesehatan ya bye 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 bye